Kenapa sih banyak upaya untuk membangun budaya inovasi di perusahaan itu gagal? Kalaupun kita nggak mengakui itu sebuah kegagalan, saya rasa kita semua ngerasa bahwa antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dirasakan itu masih jauh dari harapan. Pertanyaannya adalah sekali lagi, kenapa dan apa yang harusnya kita lakukan? Yuk kita temukan jawabannya di video berikut ini. Ngomong-ngomong tentang budaya, apa sih definisi dari budaya? Sebenarnya banyak ya rujukannya. Ini saya gunakan dari Michael Watkins, dia adalah profesor dari IMD Business School. Dia mengatakan gini, budaya organisasi itu adalah sebuah pola perilaku yang konsisten dan tampak terlihat dalam sebuah organisasi. Jadi kalau kita bicara budaya organisasi yang kaitannya dengan inovasi atau sebagian menyebutnya innovation culture, budaya inovasi di perusahaan itu apa sih? Ya simpelnya gini, sebuah budaya di organisasi itu yang benar-benar memberikan nilai dan memberikan dukungan secara nyata kepada proses inovasi. Sehingga akhirnya orang-orang yang ada dalam organisasi itu ya benar-benar berperilaku sehingga menghasilkan inovasi yang sebenarnya. Nah ini yang menjadi tema dari pembahasan di video ini. Kenapa kok banyak perusahaan mengatakan dirinya inovatif tapi realitanya orang-orangnya nggak inovatif? Jawabannya karena memang budayanya belum kebangun sebagai budaya yang mendukung inovasi. Atau kerennya innovation culture. Kalau perusahaan Anda masih kecil sih nggak masalah lah ya. Tapi pertanyaannya kalau perusahaan Anda udah gede gitu dengan ribuan bahkan mungkin puluhan ribu karyawan tersebar di Indonesia atau bahkan di macanegara dan sudah kadung terbiasa dengan satu pola budaya tertentu biasanya sih budaya ekskusi setiba-tiba Anda harus mengubah budaya yang lama itu menjadi budaya yang baru yang disebut dengan budaya inovasi. susah banget. Jadi perubahan budaya organisasi itu susah banget. Kenapa? Karena gini, budaya organisasi itu kalau menurut Gary Pisano budaya organisasi itu seperti kontrak sosial gitu yang mengatur bagaimana seharusnya orang-orang yang ada di dalam kelompok itu berperilaku. dan itu udah ada kontraknya jadi mana yang boleh, mana yang nggak mana yang diterima, mana yang nggak itu sudah ada kontraknya dan semua orang mengikuti itu. Begitu ada orang yang nggak ngikutin itu wah dianggap nih aneh nih orang ini, ini pemberontak gitu. Maka kalau Anda adalah seorang leader yang berupaya untuk mengubah budaya organisasi itu ibaratnya Anda sedang berusaha untuk melanggar kontrak sosial tadi. Ya otomatis yang nyerang kan banyak gitu apalagi orang-orang yang udah kadung di dalam kontrak yang lama itu udah enak, udah nyaman, udah dapet keuntungan gitu. Terus tiba-tiba Anda ingin mengubah gitu kontraknya gitu. Well, good luck. It's not easy. But it's not impossible. Nggak mudah tapi bukannya nggak mungkin. Ya. Nah, sayangnya yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ketika dia ingin membangun budaya inovasi itu dia benchmark ke perusahaan yang inovatif kemudian mencoba meng-copy apa yang mereka lihat. Nah, sayangnya budaya itu lebih banyak aspek yang nggak kelihatan dibandingkan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu kayak gimana? Oh, ternyata orang-orang yang kerja di perusahaan yang inovatif itu pakai bajunya casual ya. Nah, itu kan kelihatan. Oh, ruang kerjanya ternyata lebih warna-warni ya. Ada beanbag-nya gitu. Kelihatan. Oh, ternyata mereka punya program-program event-event yang sifatnya inovatif ya. Oh, ternyata ada simbol-simbol inovasi nih. Ada di dindingnya itu. Kemudian ada tulisan-tulisan quote gitu. Ya, habis mereka main ke Silicon Valley kan kelihatannya itu ya. Kemudian mereka import semua itu kemudian di-copy di perusahaan mereka berpikir bahwa ketika itu sudah dimiliki oleh mereka maka budaya inovasinya akan mewujud gitu. Which that never happened. Nah, what interesting is apa yang menarik yang saya temukan adalah begitu saya datang ke kantor mereka saya tuh amaze. Wah, keren banget ya. Ini kayak di Silicon Valley karena akhir tahun 2015 kemarin itu saya sempat main ke kantornya Google ke Facebook, ke Apple dan beberapa perusahaan-perusahaan startup yang ada di sana dan memang itu exactly kayak gitu. Wah, asik banget gitu ya. Aku langsung senang nih. Wah, vibenya terasa gitu. Tapi begitu saya kerja bareng sama orang-orang yang ada di sana jalanin project atau mungkin doing programs saya baru ngerasa bahwa itu cuma packaging-nya doang gitu. Jadi ibaratnya pakai bajunya tuh sangat casual kayak orang Silicon Valley startup tapi sebenarnya ya dia masih orang korporat gitu dengan segala kekakuannya segala birokrasinya dengan cara berfikirnya yang semuanya harus apa ya harus diatur gitu. So there is a big contrast antara packaging yang kita lihat dengan perilaku yang sesungguhnya yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Maka kalau saya ditanya jadi sebenarnya menurut kamu, Ndra budaya organisasi yang ada di perusahaan itu kayak gimana? Apakah sudah budayanya inovasi atau masih budaya korporasi kuno yang birokrasi yang masih kaku? Ya yang kedua otomatis gitu. Kenapa? Karena sekali lagi budaya dari suatu organisasi itu nggak ditunjukkan oleh apa yang kita lihat di dinding, di meja ya tapi di perilaku orang-orangnya. Kan definisinya kan begitu. Ya nggak? Maka kalau pola perilaku orang-orangnya masih ya birokrasi masih sangat hirarki masih sangat kuno gitu tradisional mau sekeren apapun kantornya dan perks yang disediakan budaya inovasinya belum ada gitu. Ada sebagian yang udah lumayan mereka biasanya mengadakan apa event-event gitu ya hackathon dibuat dan itu rutin ada event-event innovation champion atau convention gitu. Itu kenapa saya bilang lumayan? Karena mudah-mudahan dengan begitu itu akan benar-benar mercikkan semangat untuk berinovasi gitu. Di orang-orang yang terlibat. Namun sekali lagi tolong diingat bahwa inovasi itu bukan sebuah event. Bahwa event bisa memicu inovasi sih iya gitu. Tapi pertanyaannya setelah event selesai terus apa? Kalau percikan api itu akhirnya mendarat di tanah yang basah yang nggak ada gunanya juga dia nggak akan membakar keseluruhan organisasi untuk melahirkan inovasi ya nggak? Nah maka kalau inovasi itu bukan sebuah event maka inovasi itu apa sih? Saya mendefinisikannya inovasi adalah sebuah continuous process to create values for your customers. Sebuah upaya penciptaan nilai yang terus menerus untuk customer Anda. Berarti saya baru mengatakan bahwa di dalam organisasi Anda itu sudah ada budaya inovasi ketika orang-orang yang ada dalam organisasi itu siapapun dia apapun levelnya dia job functionnya apapun juga nggak pernah berhenti mikir oke gimana caranya aku bisa creating much better value untuk customer saya? Either itu customer internal atau itu customer yang eksternal. Ya nggak? Mungkin aku harus ubah kali pola kerjaku seperti ini supaya nanti value-nya lebih tinggi. Bisa jadi akhirnya lebih cepat lebih mudah lebih baik apapun itu. Dan setelah dia mampu deliver itu dia nggak berhenti. Dia nanya lagi pada dirinya sendiri oke now what? Apalagi yang aku bisa lakukan? Harus dikulik apanya lagi? Harus apalagi yang harus aku ciptakan? Sehingga next time I can do or deliver a much better value kepada dia. Balik lagi either internal customer ataupun eksternal customer. Ketika orang-orang yang ada dalam organisasi itu perilakunya seperti itu maka saya dengan PD mengatakan bahwa uh itu organisasi itu perusahaan benar-benar sudah punya budaya inovasi. Kenapa? Karena perilaku orang-orangnya memang sudah menunjukkan perilaku orang yang inovatif. Jadi balik ke pertanyaan di awal kenapa kok banyak perusahaan yang gagal membangun budaya inovasi? Alasannya adalah karena kebanyakan fokusnya pada hal-hal yang sifatnya surface di permukaan yang kelihatan mata program-program event-event kemudian kantor yang didesign sementara hal yang justru membentuk budaya itu sendiri jarang banget disentuh yaitu apa? Pola perilaku orang-orangnya. Maka kalau kita bicara tentang membangun budaya inovasi itu psikologi banget mainnya gitu. Kita harus bener-bener bisa mengubah perilaku orang setiap orang yang ada dalam organisasi Anda dan itu nggak bisa cuma sekedar dengan poster jingle atau satu dua event every single leader harus ikut terlibat dalam membantu perubahan perilaku itu. dari cara pandangnya sampai kemudian nanti sikapnya yang melahirkan perilaku barulah hasilnya inovasi itu akan kelihatan. And it takes time dan itu butuh waktu. Nggak itungan bulan tahunan. So it's not easy but it's possible. Nggak mudah tapi sangat mungkin. Nah di video berikutnya saya akan tunjukkan kepada Anda lebih spesifik lagi apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang leader untuk bisa mengubah perilaku dari anggota tim Anda atau bahkan kolega Anda sehingga mereka bisa lebih inovatif. Dan dari situlah nanti ketika itu sudah terakumulasi di banyak orang insya Allah budaya inovasi di perusahaan Anda pun akan tercipta. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video